Raja Najasyi Saya hanya menerima dari sebelah pihak saja Sehingga Sang Raja pun memanggil kaum muslimin Maka datanglah utusan kaum muslimin Yang menjadi jubirnya Jurubicaranya adalah siapa? Ja'far bin Abi Talib radiyallahu alhu Nah, kemudian Raja Najasyi Bertanya kepada Ja'far Seperti apakah Agama yang kalian anot ini Sehingga memecah belah kaum kalian Seperti apa agama kalian? Dan kalian juga tidak masuk ke dalam agama kami Agama Nasrani Maka Ja'far bin Abi Talib Menjawab Wahai Tuhan Raja Dulu kami memeluk agama jahiliah Kami menyembah berhala Kami memakan bangkai Artinya memakan hewan tanpa disembelih Kami berbuat mesum Berbuat zina Kami memutus tali siratul rahim Menyakiti tetangga Yang kuat diantara kami Mendolimi yang lemah Itu keadaan kami dulu Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus kepada kami Seorang Rasul Dari kalangan kami sendiri Yang kami kenal dia Kami ketahui garis nasabnya Kejujurannya Amanahnya Kesucian dirinya Iya Dan dia mendakwahkan kami Menyuruhkan Agar kami kembali kepada Allah Agar kami mentafidkan Allah Dalam ibadah Dan seterusnya Jadi Ja'far bin Abi Talib Radhiallahu anhu Menjelaskan tentang ajaran Islam Iya Bagaimana agama Islam Dapat mengubah Perilaku Perilaku Jahiliyah mereka Dengan hidayah Islam Mereka keluar Dari kegelapan Jahiliyah Menuju Cahaya Islam Dijelaskan oleh Ja'far Seperti itu Tapi anehnya Lantaran itu semua Kaum kami Ini kaum Quraish Mushrikin Quraish Mereka malah Memusuhi kami Mereka malah Menyiksa kami Melakukan teror Melakukan berbagai macam Kezoliman Menyusuh Mapa memusuhi Dan menyiksa Sehingga kami pun Pergi menuju Negeri Tuhan Kenapa Yang kami pilih adalah Negeri Tuhan Raja Tuhan Baginda Iya Karena apa Karena tahu Engkau adalah Raja yang dikenalkan Keadilannya Melindungi orang-orang yang terzolimi Begitu Nah itu jawaban dari Ja'far bin Abdul Talib Mengabarkan Ajaran Islam secara global Ini adalah Raja yang terkenalkan Menyum Ola